Kebaikan itu identik dengan misal orang baik itu ya di meski, ya di majelis. Ini bisa gak kita meraih nilai-nilai takwa itu di luar teman-tempat yang majelis. Pengertian bahwa ketika ada satu keburukan yang kita lakukan itu ternyata bisa dihapus. Terima kasih telah menonton! Selamat sekalian, kampung kita adalah surga dan semua ikhtiar kita harus terwujud sebagai ikhtiar untuk merintis jalan pulang kembali menuju surga. Dan salah satu wujud ikhtiar menuju jalan pulang bernama surga itu adalah memumpuk ketakuan. Bagaimana ketakuan itu dilihat dari perspektif hadis. Haji, barangkali mana? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16 Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Sahabat sekalian, banyak orang tentu banyak perspektif. Kita akan mendengar bagaimana takwa dilihat dari berbagai perspektif. Biasanya sang mutasowir, orang yang pandai mentasowir satu objek. Bagaimana ini tentang takwa? Kata kunci dalam awal hadis ini adalah menggunakan kata ittaki. Berarti perintah agar seluruh komponen manusia itu untuk bertakwa kepada Allah. Sebelum lebih jauh mengulai tentang takwa, maka penting rasanya kita mentasowir apa itu takwa. Takwa itu adalah Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Baik dalam segi dohir ataupun dalam segi batin. Harus dilandasi dengan rasa takdim mengagumkan kepada darat Allah. Juga adanya rasa takut kepada Allah. Nanti kita akan mengulai tentang takdim itu, kemudian rukbah dan khasya itu tersendiri. Yang terpenting apa itu takwa? Subtansinya adalah imtisal juga imtisal. Kalau takwa dimaknai dengan imtisal, yang artinya kita mengerjakan sesuatu atas motif menuruti perintahnya. Dan kita meninggalkan sesuatu dilandasi dengan motif ijtinam. Di perintah baru kita jalan, dilarang baru kita berhenti. Kalau kita menghindar. Nah, ini kan ittaki. Yang kalau dilihat dari struktur ketata bahasaannya, itu kan seperti memerintahkan seseorang saja. Ini sahabat sekalian, kita juga perlu paham. Siapa sih yang disasar, yang menjadi objek dari perintah bertakwa ini. Manga Ah Haji atau Kang Babab, siapa yang menjelaskan ini? Objek daripada kata ittakilai itu ada tiga. Yang pertama, terkitobi seluruh manusia. Tanpa melihat status dia muslim, dia mungkin. Kalau fardin-fardin, mereka fraudil insan. Bersifat umum, siapa saja manusia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik muslim ataupun kafir. Nah, ini terkitobi dengan kata ittakilaha. Yang artinya adalah bertauhidah atau menunaikan tauhid dan meninggalkan sirih. Itu perintah pertama kalau hitungnya seluruh manusia. Jadi, ini menarik. Kita sering mengartikan atau mendefinisikan takwa dengan definisi yang sama. Tapi tentang siapa yang diperindah. Terkadang, iman baru takwa. Artinya ittakil di sini justru perintah untuk bertauhid, beriman. Yang kedua adalah objeknya kepada orang muslim. Maka, kalau orang muslim ataupun mu'min, maka takwa di sini adalah intisal dan intina. Melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Berarti, perintahnya bukan untuk mentauhid, karena sudah dia bertauhid. Yang ketiga, perintah terhadap orang yang bertauhid itu sendiri. Lalu, apa perintah takwa kepada orang mutakin, orang bertauhid itu sendiri adalah agar mampu memelihara ketakwanya. Dan ini, masalah takwa itu kan, diantara surga itu dalam ayat lain. Bahwa yang punya dosa, cepat-cepat minta pengampunan kepada Allah, dikarenakan surga yang lebih luas daripada bumi dan langit, itu hanya Allah dipersilahkan untuk orang yang takwa. Subhanallah. Jadi, artinya pendosa pun jadi objek di sini. Kemudian aktualisasi dari nilai-nilai takwa bagi pendosa ya segera meminta mempunyai Allah. Kemudian dari sanalah kita, para pendosa, siapapun itu bisa mendapatkan surga. Selanjutnya gini, takwanya sudah dalam perspektif yang tentu sudah kita paham tadi. Kemudian objek yang diperintah di sini juga jelas, ada tiga objek. Nah, pertanyaan yang paling menelisik bagi kita semua manusia, Haji, kapan dan di mana ketakwaan itu harus tumbuh dan bisa kita lakukan? Dari mulai sekarang. Bahkan ada masalah takwa itu bukan diaksesoris, bukan dipeci. Jadi, pernah ada satu sahabat berkumpul sama sahabat yang lain, terus ada rasul, sahabat yang satu ini diusirlah. Dikarenakan tidak pakai aksesoris sempurna seperti yang lain. Tidak pakai peci. Kata sahabat yang lain, ruhina, keluar, keluar, keluar. Rasul, lah, lah, at-taqwa ha-huna. Takwa itu bukan di baju, bukan dipeci, tetapi at-taqwa ha-huna tempatnya itu di hati. Jadi, takwa bermula dari hati, kemudian bermuara pada seluruh indera. Itu tentang kapan, berarti sejak hari ini, di mana ketakwa itu harus dilakukan. Karena-karena begini, kebaikan itu identik dengan misal, orang baik itu di mesin, di majelis. Ini bisa enggak kita meraih nilai-nilai takwa itu di luar teman-tempat yang main? Kalau melihat hadis di sini, dimensi waktu, dimensi tempat itu harus dituntut kita bertakwa. Artinya cakupan takwa itu sangat luas. Tidak kemudian di persempit, hanya di bukti. Bisa di kendaraan, bisa dijual beli. Iya, artinya di dalam Mu'amalah berdampingan hidup dengan orang lain di pasar, maka jadilah penjual dan pembeli yang bertakwa. Kemudian kalau di katakanlah di ladang, ketika kita bertani, maka jadilah petani yang bertakwa. Ketengah laut gitu kan? Ketengah laut. Bawa pancingan, jadilah pemancing yang bertakwa. Jadi tempat takwa itu pada dasarnya tidak mesti harus di masjid. Tidak mesti harus bawa tasbih. Yang dibaca selalu Al-Quran. Tetapi apa yang dikatakan Adinda, bisa di pasar jual beli. Bahwa yang jual beli dibarengi dengan ketakwaan, as-suduk. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah ma'asidikin. Sidikin itu rasul, nabi, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassulhin, dan orang-orang yang syahid. Artinya gini lah. Mungkin sahabat sekalian, dalam dimensi ruang dan waktu, di mana kita berada di sana, mau dengan status apapun, dengan aktivitas bagaimanapun, itu tetap ukurannya dua. Ketika ada perindah Allah, lakukan. Lakukan. Ketika ada larangan Allah, hindarin. Baru itu kemudian kita disebut, mutakin orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ini, pengertian bahwa ketika ada satu keburukan yang kita lakukan, itu ternyata bisa dihapus sahaja. Gimana ini? Tentang redaksi wa'at bi'is sayyiatal hasanata tamuha. Silahkan, adu, ndak. Wa'at bi'is sayyiatal hasanata tamuha itu adalah lakukan kebaikan, maka nisya kebaikan itu akan menghabiskan segala perbuatan yang jelek, yang telah dilakukan. Nah, ketika terjebak, terjebak, kalau tidak mau keburukan itu harus terlakukan. Karena kita dalam ruang lingkung, katakanlah orang-orang sedang menghibahkan orang lain. kita sudah berada di ruangan, sehingga ya terjebak. Nah, maka perintahnya lakukan kebaikan, karena kita sudah melakukan kejelekan. Nah, misalnya kejelekan itu akan terhapus dengan sendirinya ketika kita melakukan satu kebaikan. logika berpikir yang agak sedikit nakal mungkin begini. Bisa nggak dimaknai begini? Ya. Saya hari ini mabuk. Ya. Tapi besoknya saya puasa. Kenapa harus puasa? Karena kemarin mabuk. Masuk nggak itu? Atau nggak boleh kita mendesain satu kemaksiatan. Hari ini jadwalnya maksiat, tapi besok jadwalnya sodakoh, karena sodakoh itu penting. Atau misal saya berniat untuk menginfakkan harta saya, hasil dari usaha saya, karena karena usaha saya adalah usaha yang dalam tanda petik dilarang oleh agama. Ini bisa nggak dimana? Sejatinya dalam konteks waadbi sayata bukan berarti kita diperintah untuk berbuat kejelekan. Apalagi merencanakan dulu ya. Ada perencanaan untuk melakukan keburukan. Artinya menurut pemahaman saya bahwa konteks dalam materi waadbi sayata hasana ini adalah lakukan kebaikan. Maka misalnya kebaikan itu secara otomatis akan menghapus kejelekan yang telah kita perbuat. Bukan berarti lakukan kejelekan, yang masyarakat dulu nanti adanya ada penawarannya. Jadi tidak berarti kita melakukan kejelekan dulu kemudian melakukan kebaikan. Tapi lakukanlah kebaikan maka kebaikan itu akan secara otomatis menghapus kejelekan. Yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya. Jadi bukan menghitung-hitung secara matematik hari ini baik besok jelek atau hari ini jelek besok baik. Fokus kita kan lakukan kebaikannya. Fokusnya adalah lakukan kebaikan. Kenapa yang namanya manusia tidak terlepas dari sebuah kejelekan. Maka kejelekan itu secara otomatis akan terhapus dengan sendirinya ketika kita memperbanyak amalan-amalan yang baik. Dalam pandangan masalah tentang mengerjakan kebaikan itu bisa menghapus kejelekan bahwa mengerjakan kebaikan itu adalah menghilangkan menghapus semua kejelekan. Bahkan redaksinya jama itu. Innal hasanati yudhib nasayya. Jadi beberapa kebaikan itu bisa menghilangkan beberapa pengerjakan. Keren. Jadi berkolerasi dengan hatinya. Begini Kang Bobok seharian saya adalah pegawai bank yang serian. Tapi hari Minggu kan jadwalnya healing dan repressing karena penatnya kerja di Jakarta di satu kota besar misalkan ada tool kaum itu kebiasaan kaum itu bisa kita bisa kita dari mulai Senin sampai Sabtu untuk kerjaan. Kerjaan tempat yang baik. Yang dilakukan adalah kebaikan. Nah ini malam Minggu ini jadwalnya jadwalnya kita main-main itu kan jadwal mantan. Clubbing gitu kan. Kenapa ketika-ketika kenapa berani melakukan clubbing healing dan yang lain. Ya kan karena kita minta satu hari loh sama Tuhan. Kita minta satu hari sama Allah untuk diberi kesempatan repression. Ini kaitannya dengan dengan hadis ini boleh gak? Lagi-lagi kan katanya itu atbi ya. Atbi itu kan berarti iringi. Berarti bukan kebaikan dulu kemudian untuk menambah apa kejelekan yang akan dilakukan. Ya. Seperti kan tadi kerja dulu atau beribadah dulu kan gitu. Kenapa kamu sekarang solat berjamah ya nanti besok kayak mau bibah. Bukan berarti begitu tapi berjamah apa gibah itu akan terhapus setelahnya kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan dulu. Bukan berarti kebaikan dulu kemudian kita melaksanakan kejelekan tapi kejelekan yang pernah kita lakukan maka iringi dengan perbuatan kebaikan itu. Jadi yang salah ya. seperti kan barangkali ada persambungan gitu ya. Kalau salah koreksi aja. orang yang orang yang taubat setelah melaksanakan taubat itu seperti tidak punya dosa tetapi kalau setelah melaksanakan taubat mengerjakan lagi dosa seperti orang yang istih bermain-main ini kan kita juga tidak bisa menapikan dengan aktivitas kita sehari-hari misal ini dalam potret ibu-ibu ibu-ibu menek-nenek di kampung-kampung kan biasanya datang waktu maghrib mereka bersama-sama pergi ke presid berjamaah waktu kemudian pas ke sholat maghrib kan sambil nunggu isa itu di emper mesdib itu dibahasanah itu terjadi di sana apapun yang dilihat seharian dibahas di sana tentang suaminya yang nyangkul pematang sawah orang ini gimana atau membahas indosiar mabainal maghrib wal isa itu kan kenapa mereka kemudian merasa nyaman dalam zona itu nanti ditutup dengan berjamaah isa ini gimana Kak Haji ya lagi-lagi kan kembali lagi yang bersefektif saya itu penggiringan hadis ini bukan berarti melegalitas sebuah keburukan bukan mengamankan keburukan karena kita akan melakukan kebaikan tapi fokus kita adalah lakukan kebaikan itu maka misalnya secara otomatis apapun yang kita lakukan kejelekan baik ghibah kolektif itu secara otomatis akan terhapus sendiri bukan berarti ya nanti juga kita melakukan kebaikan ya enggak apa-apa sekarang melakukan kejelekan kan seolah-olah salah perspektif seolah-olah melegalkan keburukan dengan dengan dari kita akan melakukan kebaikan jangan ada perspektif itu nah terus tentang value atau pahala yang didapat dapat enggak dari satu keburukan kita mengadakan kebaikan pahala dari kebaikan itu apa ya kebaikannya itu sendiri kita raih kalau sholat berjamaah ya kebaikan berjamaah itu akan kita raih nah kemudian kita melakukan kesalahan nah salah otomatis kesalahan pun akan terhapus kebaikan kita raih kesalahan pun akan terhapus double-double ya sahabat sekalian ini ada yang unik dari redaktif disini bahwa perintah atau anjuran bertakwa itu diakhiri dengan anjuran berakhlak baik ini pasti ada hubungan antara ketakwaan dengan perilaku atau ahlak yang baik kan bawa bagaimana ini biar semuanya perang beneran kata wafalikinas itu beriringan dengan kata itakya artinya salah satu pembuktian orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu satu adalah ketika kita melakukan keburukan maka segera bertawabat karena tawabat itu adalah hasana maka nisya ya hasana itu akan menghapus kejelekan pembuktian yang kedua adalah berinteraksi sosial dengan manusia itu dengan cara interaksi yang baik bertutur kata dengan sesama harus bertutur kata yang baik kemudian dalam perbuatan pun sama harus baik karena sejatinya harga harga martabat seseorang itu nilainya ada dalam akhlak segala sesuatu apapun mengandung nilai kita beli kopea pasti mengandung nilai harga nah nilai harga seseorang itu bukan dilihat dari keilmuannya tapi dilihat dari akhlak maka perintah rasul di akhir itu salah satu penggukin bahwa benar-benar kita itu adalah orang yang mutak super sekali untuk mengerjakan takwa itu bukan saja anak didi dari guru juga harus memberikan contoh yang baik di akhir sesi kita kali ini hadis ini adalah hadis tentang anjulan bertakwa kemudian bagaimana padu padan kebaikan dan keburukan dalam perspektif takwa tentunya dan tentang bagaimana pentingnya berakhlak sebagai closing statement bagaimana pesan yang mendalam bagi sahabat sekalian kunci kebahagiaan itu adalah yang pertama bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada yang kedua ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik yang ketiga berakhlak terhadap manusia dengan akhlak yang baik itu adalah kunci kebaikan untuk kita di dunia esensi daripada hadis ini bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari namanya problematika tidak terlepas dari yang namanya ujian dan kebahagiaan maka bagaimana mengolah ujian itu akan bernilai ibadah bagaimana anugerah itu akan menulai ibadah maka bertakwa itu kunci dimana ketika kita dapat mendapatkan ujian maka bersabarlah salah satu pembuktian takwa itu ketika kita mendapatkan anugerah maka kita harus bersyukur karena bersyukur adalah salah satu pembuktian dari ketakwaan itu tersebut apa sekalian hanya waktu yang memisahkan kita mudah-mudahan nilai yang terkandung dalam kajian kita kali ini bisa didapat oleh sahabat sekalian akhir waktu kalam wallahum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terkandung